Infinix GT 10 Pro pertengahan Desember kemarin dapat update ke firmware V2683 untuk saiznya sekitar 300MB, dengan rincian update security patch ke 1 Desember 2023 dan remaining berisi optimalisasi sistem, stability performa, dan fake issue. Dan pas saya main ke grup Infinix GT 10 Pro, banyak yang share setelah update jadi lebih bagus, sampai kemarin saya juga sempat bikin meme-nya. Nah, apakah di update kali ini Infinix GT 10 Pro beneran makin bagus? Tonton videonya. Pertama saya bahas dari aspek yang lebih urgent, yaitu realita performa di penggunaan sehari-hari. Soal ini tundepoin aja, di V2683, saya tidak merasakan ada perbedaan yang impactful dibanding firmware sebelumnya, V2278 maupun V1845. Ya, ketiga firmware terakhir ini udah lebih baik ketimbang firmware awal pas HP ini baru rilis. Dipake non-game udah lancar semuanya, performanya gesit dan suhunya relatif adem. Terus soal baterai sekarang udah mendingan, tapi tergantung pola pake kalian. Dipake non-game dapet SOT 7 jam lebih, sedangkan dipake main game dapet SOT 5 jaman. Ya, standar wajar lah. Cuma ada catatan sepele sih, entah ada yang ngerasain atau enggak, atau cuma perasaan saya aja. Setelah update V2683, transisi animasi Infinix GT Time Pro saya perhatikan kok jadi agak kurang mulus ya. Terutama di aplikasi sistem bawaan XOS. HP 120Hz itu rasanya kayak pake 60Hz, alias frame rate-nya itu suka ngedrop. Kayaknya sebelum update itu enggak kayak gini deh. Coba user HP ini bantu di kolom komentar, apa cuma perasaan saya aja. Atau jangan-jangan ini disengaja sama Infinix supaya baterainya lebih irit, mungkin. Terus untuk CPU throttling, dari hasil uji standar saya ini ada perbaikan. Dan bisa teman-teman lihat dari grafik sampai skor GIP 3 firmware terakhir. Tapi sebenarnya enggak sebegitu signifikan sih. BTW ini saya ngetesnya pake metode yang sama semuanya ya. Dari posisi HP-nya Adam, atau suhu sekitar 30-33 derajat Celcius. Jadi bisa tahu seberapa cepat dan seberapa banyak kenaikan suhunya. Dari posisi Adam sampai throttling. Tapi kalau teman-teman ngetes dari posisi suhu HP-nya udah panas, tentu hasilnya bakal merah-merah. Kayak bendera partai pendukung Manchester United. Ya pokoknya kalau ngetes CPU throttling, dari HP-nya udah throttling duluan. Saya rasa itu bukan metode yang tepat. Yang jelas saya ngetes cuma di ruangan biasa, tanpa AC, karena saya juga enggak punya AC. Oke, halo performa gaming setelah update V2683, gimana bang? Soal ini banyak dibahas di forum, katanya lebih adem, katanya lebih stabil, dan katanya-katanya. Dan dari hasil uji saya, saya ngerasa ada sedikit perbedaan, sebagian sedikit lebih bagus, tapi sebagian sedikit kena limitasi. Walau soal ini masih bisa saya terima. Contohnya game Genshin Impact, di firmware sebelumnya, V2278, sering ada masalah shuttering kecil-kecil. Dan setelah update V2683, performanya balik mirip V1845, jadi agak sedikit berkurang untuk masalah shuttering-nya. Alahsia stabilitas frame rate gameplay-nya itu sedikit lebih oke. Cuma sekarang ada suara kemerseknya, entah faktor update gamenya, atau update sistem HP ini. Karena timingnya itu bersamaan. Cuma ini terjadi secara random ya, dan enggak sering. Biasanya terjadi pas lagi spam efek, kayak pas lagi main spiral abis. Terus soal suhu, saya cuma main di grafik medium mix 45 fps. Suhunya masih sama, main di atas 30 menit konstan di 41-42 derajat celcius. Tapi ini tergantung game style kalian, kalau main brutal bisa tembus 43 derajat. Cuma kalau menit berikutnya main santai, misal cuma story atau benerin tipot, suhunya turun lagi ke 41-42 derajat celcius. Yang pasti untuk game ini jangan dipaksa rata kanan, karena bakal panas, dan emang baiknya kalau main berjam-jam pakai cooler. Dan kayaknya banyak orang yang lupa, kalau HP ini tuh punya 11 layer vapor chamber, yang size-nya itu 4000an mm persegi. Jadi bijak-bijak aja pakai HP ini kalau kebutuhannya maraton main game berat. Terus Game Mobile Legends, kalau main tanpa lihat data, bakal ngerasa lancar-lancar aja karena frame rate-nya tinggi. Tapi kalau lihat pakai data, setelah update V2683, Game Mobile Legends di Infinix GT 10 Pro itu pernah limit. Cuma ini tuh bukan berarti performanya jelek sepenuhnya. Jadi masalahnya itu kalau frame rate settingan rata kanan, makin lama frame rate yang didapat itu makin turun. Match pertama dapat 110 fps, match kedua turun ke 90 fps, terus match ketiga itu turun lagi ke 80 fps, dan udah stabil di angka segitu. Sedangkan di dua film tersebelumnya, main di grafik rata kanan itu dapat 90-110 fps. Jadi memang ini tuh kena limit. Cuma sekarang suhunya saya rasa lebih adem. Saya main satu jam suhunya sering naik turun di 38-39 derajat celcius. Ya nggak beda jauh sih dari yang sebelumnya, tapi kalau dirasakan langsung, hawa angetnya itu mendingan yang sekarang. Sebenernya main Mobile Legends 60 fps aja udah mulus, jadi kalau dapat 80, hitungannya masih oke lah. Kalau masih mau dapat frame rate ratusan, tinggal turun grafik aja ke medium. Sedangkan kalau game PUBG, saya lihat nggak ada perbedaan sejak awal HP ini dirilis. Frame rate-nya tinggi di 90 fps, dan hasilnya stabil. Suhu gameplay-nya juga relatif sama seperti HP lainnya. Touch response-nya juga aman, dan gyroscope-nya lancar. Rasanya Infinix GT 10 Pro ini bener-bener dioptimalkan untuk game PUBG. Bahkan, pas saya beli HP ini, itu dapat gaming trigger for button. Ya itu aja sih dari segi performa dibakai harian, untuk Antutu nggak saya tes karena HP saya ini memorinya penuh, jadi skornya berpotensi bakal nggak valid. Tapi yang jelas standarnya sekitar 700 ribuan. Oke, sekarang bahas aspek yang kurang setelah Infinix GT 10 Pro update ke V2683. Pertama, fitur putar latar di belakang dan bubble window buat nonton Youtubenya dihilangkan. Cuma di aplikasi Youtube aja sih, kalau aplikasi galeri atau aplikasi pemutar video lainnya, kedua fitur ini masih. Soal ini kemarin ada yang bilang bug aja, tapi ada yang bilang Infinix kena semprot sama Google. Karena fitur putar di latar belakang ini fiturnya Youtube Premium. Kalau saya sih lebih masuk akal alasan yang kedua, karena pas mau akses fitur bubble window buat aplikasi Youtube, sekarang udah nggak bisa dan ada keterangan pembatasan aplikasi. Tapi kalau ternyata cuma bug, daripada ngeluh di grup aja, mending rame-rame sepam email ke transient holding, tapi pakai bahasa yang sopan ya. Oh iya, kalau mau ngadu ke email developernya, sekalian kasih masukkan nambahin fitur disable kecerahan maksimal di aplikasi kamera bawaan. Karena buat pemakaian indoor silau banget. Kedua, transisi animasinya ngedrop. Kayaknya soal ini udah saya notice di awal video tadi, ya intinya pakai refresh rate 120Hz, animasinya nggak semulus sebelum update. Ketiga, bug light mode di aplikasi Youtube dan Youtube Studio. Jadi kalau mau kopas, tulisan pop-up pilihan cut copy dan select-nya itu warna putih, jadi nyaru sama background-nya. Tapi ini tuh terjadi pas light mode aja, kalau pakai dark mode aman. Udah itu aja sih review update V2683 Infinix GT 10 Pro. Pada dasarnya, tiga firmware terakhir secara experience performa bedanya tipis-tipis. V1845 selesaikan masalah suhu overheat dan baterai drain, V2278 ngestabilin performa, V2683 berusaha ngejaga suhunya. Jadi apakah worth it buat di-update? Kata saya sih tergantung kalian ya. Saya udah jabarin plus minus-nya masing-masing, tinggal mau kompromi atau enggak. Yah, sampai disini dulu videonya. Sampai jumpa di video gadget berikutnya. Kalau mau diskusi, silakan aja di kolom komentar. Dan sayonara. Dan sayonara. selamat menikmati